Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara, saya Paul dan ini istri saya Santi. Pada hari Jumat Agung ini, kami ingin menyanyikan sebuah lagu pada kaki salibmu sebelum nanti kita akan juga mendengarkan sebuah renungan singkat. Kaki salibmu, Yesus ku berlindung air hayat gogota pancaran yang agung salibmu, salibmu yang kumuliakan Hingga dalam surga klat ada perhentian Pada kaki salibmu Kasihmu ku terima sinar bintang pajar terang yang memberi cahaya Jumat Agung Salibmu 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 yang Iaux salibmu Ada perhentian salibmu, salibmu yang kumuliakan. Hingga dalam surga kelam, ada perhentian. Kita ulang lagi chorusnya dengan versi yang lebih dulu, yang lebih lama ya. Salibnya, salibnya selama mulia. Dosa ku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi. Salibnya, salibnya selama mulia. Dosa ku disucikan oleh darah Yesus. Dosa ku disucikan oleh darah Yesus. Dosa ku disucikan oleh darah Yesus. Kami dibasuh, dibersihkan. Menjadi kudus di hadapanmu. Terima kasih Bapak dalam surga. Berkatilah kami sekarang dengan firmanmu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sedara, saya akan bacakan dari Yohanes pasal 19 mulai ayat 4. Pilatus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka. Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar. Lalu Yesus keluar bermakota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka. Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Sedara-sedara, hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan kita, Yesus Kristus, disalibkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa kok disebut agung? Karena memang di sepanjang sejarah tidak ada hari yang lebih agung daripada hari Jumat ini. Tidak ada hari yang lebih agung karena pada hari itu Putra Allah mati di dunia ini untuk menebus dosa manusia. Setara pernah satu kali orang bertanya kepada Archbishop Desmond Tutu dari Afrika Selatan. Apakah ayat kesukaannya? Desmond Tutu menjawab Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sudara, Kristus mati bukan setelah kita ini bertobat dan kudus. Bukan setelah kita ini datang kepadanya meminta pengampunan darinya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mati untuk kita. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mati untuk kita jauh sebelum kita ini melakukan satu dosa pun. Nah, dari sini kita bisa belajar satu pelajaran yaitu, Tuhan sudah menyiapkan pengampunannya untuk kita. Jauh sebelum kita berdosa. Jauh sebelum kita meminta pengampunan darinya. Kita manusia biasanya barulah mengumpulkan, menyediakan, dan mengusahakan pengampunan. Setelah orang datang kepada kita, mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan dari kita. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia sudah menyediakan pengampunannya. Sebelum kita datang kepadanya bertobat dan meminta pengampunan. Maka firman Tuhan begitu indah mengingatkan kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Setelah semua ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kadang dalam situasi sulit kita mulai meragukan kasih Tuhan kepada kita. Memang kalau kita melihat penderitaan kita, kita akan sulit melihat kasih Tuhan kepada kita. Tapi waktu kita melihat penderitaan Tuhan, di saat itulah kita baru bisa melihat kasih Tuhan. Saya teringat waktu kuliah dulu, Johnny Arison Tada datang ke kampus kami untuk membagikan firman Tuhan kepada para mahasiswa. Johnny Arison Tada pada usia 17 tahun menderita kecelakaan. Waktu dia itu terjun ke sebuah danau untuk berenang. Ternyata danau itu tidak dalam sehingga lehernya menumbuk dasar danau mengakibatkan dia lumpuh. Menjadikan dia orang yang tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Tapi lewat peristiwa yang begitu buruk, Tuhan memanggilnya, menjadikannya hambanya yang melayani orang-orang yang cacat tubuh. Nah, waktu beliau itu menyampaikan firman Tuhan, beliau berkata demikian. Kalau saya melihat diri saya yang cacat seperti ini dan mengingat peristiwa di mana saya mengalami kecelakaan itu, saya akan bertanya kenapa kok Tuhan tidak menghentikannya. Tuhan mampu kata persona. Tuhan mampu mencegah semua peristiwa buruk itu terjadi kenapa kok tidak. Tapi dia berkata, Setiap kali saya bertanya begitu, saya akan mengingat salib Kristus. sebab sewaktu saya hanya melihat penderitaan saya saya akan akhirnya bertanya kenapa kok engkau begitu kejam ya Tuhan saya tidak melihat kasih Tuhan tapi sewaktu saya melihat Yesus disalib dan Yesus menderita karena saya di saat itulah saya diingatkan Tuhan mengasihi saya kalau tidak mengasihi saya dia tidak akan menderita dan mati buat saya jadi saudara sewaktu kita mengalami penderitaan dan kesusahan tidak apa menengok melihat penderitaan kita tidak apa merasakan sakitnya semua yang kita harus tanggung ini tidak apa tidak apa juga menangis datang kepada Tuhan mengakui kita ini kadang rasanya tidak sanggup lagi tapi mari kita melangkah maju jangan berdiam di dalam kubangan penderitaan kita lihatlah penderitaan Yesus di kayu salib jika dia tidak mengasihi kita dia tidak akan dia tidak akan menderita dan mati untuk kita saudara dalam firman Tuhan yang telah kita baca di Yohanes itu tiga kali Pilatus itu berkata kepada orang Yahudi aku tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya tanpa disadari oleh Pilatus Pilatus itu sebetulnya mengatakan menjadi saksi bahwa Yesus tidak mempunyai satu kesalahan dia adalah anak Allah yang tidak berdosa dan kita tahu orang Yahudi berteriak-teriak berkata salibkan dia salibkan dia kemudian mereka berkata menurut hukum kami dia layak dia hukum mati sebab dia menganggap dirinya anak Allah tanpa mereka sadari mereka pun tengah bersaksi bahwa Yesus berkata dia adalah anak Allah dua-dua tidak bermaksud menjadi saksi buat Yesus tapi dua-dua akhirnya menjadi saksi buat Yesus bahwa dia tidak berdosa dia tidak berdosa bersalah sebab dia adalah anak Allah biarlah firman Tuhan menguatkan kita dan terus mengarahkan mata kita kepada kayu salib Yesus amin mungkin Santi ada mau tambahkan sesuatu hari ini mengaminkan semua yang dikatakan oleh Tuhan terima kasih Tuhan untuk pengorbanannya supaya kami semua tidak usah ketakutan lagi dan juga menerima kekuasaan kekuatan dari Tuhan sendiri amin lagu terakhir yang akan kami nyanyikan adalah Karena Allah Cinta karena Allah Cinta diberikan anaknya mati di Golgota membebaskan saya yang akan datang pulang yang akan datang pulang alam kemulia kasihnya pada saya terakhir yang akan datang pulang yang akan datang pulang Ya kan datang pulang alam kemulia Kasihnya pada saya For God's soul of the world He gave His only son To die on Calvary Street From sin to set me free Someday He's coming back What glory that will be Wonderful His love to me Wonderful His love to me Zanti akan mengakhiri dengan berdoa Bapak di dalam surga kami tidak bisa mengucapkan terima kasih Tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih kami untuk semua pengorbanan ya Tuhan Walaupun itu 2000 tahun yang lalu Tetapi ya Tuhan Engkau menginginkannya untuk hari ini Kami harus merasakan kasih cinta kasih Tuhan ya Untuk melewati hari esok Karena di dalam kasih Tuhan itu ada pengampunan yang setia Pengampunan yang murni dan juga yang membebaskan kita semua dari belenggu dunia dan dosa Dari segala ketakutan menghadapi hari esok Begitu besar kasihmu kepada kami ya Tuhan Sehingga engkau mengorbankan anakmu Ya Tuhan Yang satu-satunya Dan juga engkau yang sangat menyayanginya Engkau memberi seluruhnya Biarlah hari ini kami juga mau mengingat seluruhnya Untuk kasihmu Untuk pengorbananmu Untuk kami semua Terima kasih Tuhan Terima kasih sudah mati untuk kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang berkuasa Yang mencintai kami semua Kami sudah berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua